Selamat malam kawan-kawan, kali ini kita akan membahas mengenai teknologi baterai Red Dog Flow yaitu salah satu baterai stasioner yang sangat banyak digunakan untuk penyimpanan energi storage baik kapasitas menengah maupun kapasitas besar. Baterai Red Dog Flow ini biasanya menyimpan energi, setiap baterainya itu kapasitasnya cukup tinggi sekitar 10 kW minimal sampai 1 MW bahkan ada yang puluhan MW. Dan baterai Red Dog Flow ini merupakan baterai yang cukup unik karena dia menggunakan cairan elektrolit yang dipompa untuk menghasilkan listrik di dalam baterai Red Dog Flow. Jadi cara kerjanya, baterai Red Dog Flow ini mempunyai dua buah tabung yaitu tabung A dan tabung B di mana masing-masing tabung ini berisi elektrolit, biasanya elektrolit vanadium dan elektrolit vanadium dari tangki A dan B ini dipompa kemudian masuk ke dalam sistem baterai Red Dog Flow. Nah di dalam baterai Red Dog Flow ini terdapat membran untuk memisahkan agar cairan tabung A dan B ini tidak bercampur, namun memungkinkan adanya pertukaran ion-ion elektron sehingga menghasilkan energi listrik. Jadi karakter baterai ini cukup unik karena elektrolitnya itu dipompa secara terus-menerus kemudian menghasilkan listrik secara kontinu, tapi harus dilakukan proses pengecasan dari tenaga surya maupun tenaga angin untuk mengisi energinya. Karena elektrolit ini sifatnya akan berubah ketika dia digunakan, sehingga energinya akan terkuras habis ketika dipakai dan ketika di-charge maka cairan ini akan berubah karakternya untuk mengisi baterai ini sampai penuh kemudian bisa digunakan kembali. Oleh karena itu, baterai Red Dog Flow ini bentuknya cukup besar, tidak bisa kecil dan memang ditujukan untuk skala industri dan juga untuk skala energi storage yang untuk menyuplai beberapa perumahan atau industri atau pabrik. Dan baterai Red Dog Flow ini awalnya ditemukan oleh NASA pada tahun 70-an namun tidak mengalami perkembangan yang berarti, artinya teknologinya berhenti. Kemudian pada tahun 80-an dilanjutkan risetnya oleh seorang ilmuwan perempuan dari Universitas UNSW namanya Maria Skylas Kajakos. Beliau ini adalah seorang profesor ilmu kimia yang mengembangkan baterai Red Dog Flow dengan menggunakan cairan elektrolit dari vanadium. Karena vanadium ini dirasa cairan elektrolit yang paling stabil untuk menghasilkan energi listrik dari baterai Red Dog Flow. Tapi pada perkembangannya, ada beberapa perusahaan yang mengembangkan baterai Red Dog Flow dengan menggunakan bahan kimia lain, misalnya bromine dan zinc. Bahkan di dalam negeri ada Universitas Brawijaya yang membuat cairan baterai Red Dog Flow ini dari bahan-bahan organik atau tanaman organik. Baterai Red Dog Flow ini saat ini banyak dikembangkan oleh berbagai macam negara maju khususnya China, Jepang, Australia, dan Eropa. Kalau untuk kapasitas yang paling besar itu dikembangkan oleh industri Sumitomo Electric. Sumitomo Electric ini mengembangkan di Jepang kapasitas baterai Red Dog Flow sampai ratusan megawatt. Begitu juga di China ada perusahaan namanya Puneng. Sekarang mungkin berubah nama menjadi VRB Vanadium. itu dia juga mengembangkan baterai Red Dog Flow dalam kapasitas ratusan megawatt. Dan proyeknya kontrak-kontrak untuk tahun-tahun berikutnya masih sangat masif. Beberapa hal yang membuat baterai Red Dog Flow ini menjadi banyak pilihan. Yang pertama, baterai Red Dog Flow ini bisa dikuras habis sampai 100% tanpa mengurangi masa pakai baterai atau tanpa mengalami kerusakan. Ini berbeda dengan baterai lithium yang hanya bisa kita gunakan energinya sebesar 70-80%. Artinya DOD yang bisa dipakai itu sekitar 80%. Kalau dikuras habis bisa memperpendek umur baterai atau bahkan menyebabkan pelarian termal. Kemudian yang kedua, baterai Red Dog Flow ini karena terbuat dari cairan elektrolit, dia sangat stabil dan juga tidak mengalami kebakaran atau menyebabkan pelarian termal yang tinggi. Kemudian yang ketiga, baterai Red Dog Flow ini bisa beroperasi pada suhu mulai 10 derajat sampai 40 derajat, bahkan 45 derajat, tanpa harus membutuhkan tambahan, ventilasi tambahan seperti pendingin AC atau blower tambahan. Itu yang menjadi keistimewaan baterai Red Dog Flow ini. Kemudian yang ketiga, baterai Red Dog Flow ini mempunyai siklus yang sangat panjang, bahkan sampai 25 tahun sampai 30 tahun. Dan siklus pemakaiannya itu sampai 20 ribu kali. Oleh karena itu, biasanya industri yang memproduksi baterai Red Dog Flow ini memberikan garansi minimal 10 tahun untuk kerusakan. Kemudian keunggulan berikutnya dari baterai Red Dog Flow ini adalah energinya itu bisa digunakan secara efektif dan efisien, artinya bisa di charging dengan cukup cepat, kemudian bisa dipakai dalam jangka waktu yang cukup lama. Kemudian yang berikutnya, baterai Red Dog Flow ini, kalau kita ingin menambah kapasitas baterai, kita tidak perlu menambah jumlah baterai, seperti pada umumnya. Tetapi hanya perlu menambah kapasitas tanki elektrolitnya. Jadi tanki elektrolitnya diperbesar untuk meningkatkan daya atau kapasitas baterai ini. Kemudian berikutnya, baterai ini sangat aman, relatif tidak meracuni lingkungan, dan juga semua materialnya itu bisa didaur ulang. Kemudian yang sangat menjadi pertimbangan untuk sektor industri, baterai ini memiliki turn oven pengembalian modal cukup besar, walaupun pada awal proses pembuatannya memakan banyak biaya, tetapi pada proses maintenance, kemudian listrik yang dihasilkan, biayanya makin lama itu semakin rendah. sehingga return of investment-nya itu sangat cepat. Itu yang menjadi salah satu pilihan berbagai industri ini, untuk skala menengah dan besar, banyak menggunakan baterai Red Dog Flow. Dan pada akhirnya mungkin baterai Red Dog Flow ini akan terus mengalami perkembangan, karena yaitu tadi maintenance-nya mudah, terus harganya makin lama makin murah, dan juga kapasitasnya itu bisa sangat besar, bahkan bisa sampai ratusan megawatt. Sehingga dalam bahasa optimisnya, baterai Red Dog Flow ini, kalau kita membuat skala yang besar sampai ratusan megawatt, dia bisa menerangi sebuah kota kecil, dan secara mandiri, artinya listriknya itu listrik mandiri, semuanya full dari energi terbarukan. Oke, mungkin demikian sekilas informasi mengenai baterai Red Dog Flow. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!